Oke baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita lanjutkan ya untuk membuat laporan keuangan dari PT Sejahtera dengan menggunakan mayob Dimana pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah meng-input data akun Data akun disini dari kode akun 1 atau harta Kemudian kode akun hutang, modal dan seterusnya ini sudah kita input semua Kemudian kita pun kemarin sudah menyelesaikan untuk meng-input daftar saldo awal Daftar saldo awal dari masing-masing akun Dimana kita lihat disini untuk amount left to be allocated disini sudah 0 rupiah Artinya bahwa daftar saldo awal yang kita input ini sudah benar Sudah seimbang tidak ada selisih saldo disini Nah setelah meng-input data akun serta saldo awal dari masing-masing akun Maka langkah selanjutnya adalah kita akan coba mengatur pajaknya gitu Nah untuk mengatur pajak caranya adalah kita masuk ke list atau menu list Disini kemudian kita masuk ke take codes atau take code Dimana setelah masuk ke daftar pajak disini banyak sekali jenis pajak Dari sekian banyak jenis pajak kita akan coba akus beberapa nama pajak yang tidak akan kita gunakan Atau yang tidak digunakan nantinya disini kita hanya menyisakan dua jenis pajak Yaitu NT itu untuk mencatat atau not reputable atau tidak ada pajak Kemudian ada GST atau good and service tag atau jenis pajak PPN nanti kita edit ini jadi PPN Kemudian yang selanjutnya yang lainnya akan kita hapus Cara menghapusnya sangat gampang disini kita bisa masuk ke jenis pajaknya Dengan cara klik dua kali atau klik tanda panani Kemudian tinggal klik kanan kemudian delete Oke lalu yang lainnya Untuk ini pun sama kita coba hapus klik kanan delete Seperti itu lanjutkan Langkah-langkah seperti itu yang sama Oke sisakan dua ya untuk Yang jenis-jenis NT dan T-Coach tadi Ini kita hapus semua untuk jenis pajak yang mengganggu ini Oke nah selanjutnya setelah hanya menyisakan dua jenis pajak ini Nah untuk NT ini biarkan saja jangan diedit biarkan seperti ini nanti untuk mencatat Jika tidak ada pajak atau NT ini yang bisa dikatakan untuk memberikan label bahwa transaksi Atau satu jenis transaksi itu dikenakan pajak maka kita akan coba aktif NT nya Kemudian jika transaksi itu dikenakan pajak maka kita akan coba gunakan GST ini GST ini akan kita edit jadi PPN sesuai dengan yang disoal bahwa untuk pajaknya itu ada PPN PPN masukan dan PPN keluaran PPN masukan untuk jenis pajak yang dikenakan atas barang yang masuk atau disini sebut Fed In Kemudian PPN outcome atau PPN keluaran yang dikenakan atas pajak atau jenis barang yang dikeluarkan atau dijual Atau biasa disebut dengan Fed Out disini ya Nah sesuai dengan permintaan soal disini kita akan coba edit untuk GST ini kita jadikan untuk jenis pajak PPN Oke untuk GST nya sendiri kita akan terubah jadi PPN Kemudian ke bawah untuk deskripsinya sesuaikan untuk PPN pajak pertambahan nilai ya Nah untuk teks tipenya ini biarkan good and service besarnya pajak rate ini sesuaikan dengan jenis pajak yang ditentukan disini bahwa untuk setiap adanya pembelian dan Dan pembelian dan disini kenakan pajak sebesar 10% Berarti ratenya disini biarkan 10% seperti itu Kemudian link akun Fortech Collective ini kita link ke akun PPN outcome ya Nah untuk PPN outcome sendiri disini namanya adalah Fed Added Tax Out ya Value Added Tax Out atau Fed Out disini untuk pajak yang dikenakan untuk jenis barang yang keluar atau penjualan barang Setiap adanya penjualan barang dikenakan pajak nama pajak disini adalah Value Added Tax Out atau Fed Out seperti itu Oke use Kemudian untuk link akun Fortech Payt ini kita link ke pajak atas pembelian barang Dimana pajak atas pembelian barang atau pajak yang dikenakan setiap adanya pembelian barang Ini nama pajaknya adalah Value Added Tax In Value Added Tax In atau Fed In seperti itu Oke kita use Oke jika seperti itu kita oke Ya selesai Oke itulah untuk pengaturan jenis pajak Kemudian yang selanjutnya kita akan coba lakukan link akun ya Tahap kedua sebelum kita masuk ke data customer suppliernya Kita akan masuk ke pengaturan link akun ya Yang pertama tadi kita atur pajak kemudian yang kedua kita akan coba ngelakukan link akun Caranya adalah kita masuk ke menu setup kemudian masuk link akun Oke yang perlu kita link disini adalah ada akun kas, akun penjualan, akun pembelian Seperti itu oke kita mulai dari pertama untuk link akun, akun and banking akun oke seperti ini Oke kira-kira untuk link akun banking kira-kira seperti ini ya jangan dirubah-rubah biarkan seperti ini Ya seperti kita lihat bahwa untuk current year earning, return and earning dan historical balance ini adalah kode 3 Dimana untuk kode 3 sebelumnya ini tidak disarankan atau saya menyarankan untuk tidak dirubah-rubah supaya apa Karena akun-akun ini sudah masuk ke dalam linknya masing-masing Oke kemudian disini untuk bank akun for under post cited fund ini biarkan petty cash ya Karena sebelumnya kita sudah edit bahwa untuk under post cited fund ini kita edit jadi petty cash maka biarkan ini seperti ini Oke jadi untuk banking and akun banking ini biarkan tidak dirubah Kemudian kita akan masuk ke link akun penjualan Link akun kemudian masuk penjualan Disini untuk asset for tracking receivable pastikan ini bahwa yang aktif adalah masuk ke link akun receivable Ini maksudnya jika ada pembelian secara kredit Penjualan secara kredit sorry Ini yang aktif adalah atau akan ditampung dalam account receivable Kemudian untuk bank akun for customer receivable ini jika ada penerimaan atas pelunasan piutang dari customer maka otomatis akan dicatat menggunakan cash in bank Oke jika ini sudah pasti sudah benar sudah masuk masing-masing akun disini kita akan lihat ke bawah disini Oke perhatikan disini ada I charge freight on sales Artinya jika ada beban angkut penjualan maka kita akan coba aktifkan atau kita akan link ke beban angkut penjualan untuk income akun for freight nya Oke kita link ke akun penjualan disini akun sorry beban angkut penjualan freight collected berarti ya disini kode 4200 kita use Kemudian selanjutnya kita coba lihat disini I track deposit collected from customer Ini jika ada penjualan dengan menggunakan uang muka ya karena di dalam PT Sejahtera ini tidak ada transaksi penjualan dengan menggunakan uang muka maka ini tidak usah diaktifkan Kemudian kita lihat ke bawah disini ada I give discount for early payment jika ada diskon atas penjualan barang maka kita akan link ini dengan menggunakan diskon penjualan penjualan artinya disini kita lihat apakah di akun cars ada di akun kode 4 ada sales diskon ya disini ada kita tinggal aktifkan saja disini Oke lalu selanjutnya disini ada I assist charge for late payment jika ada denda keterlambatan membayar utang maka akan dikenakan denda Kita coba lihat apakah ada akun denda oke disini ada let fees collected ya beban atas keterlambatan membayar utang ini akan dikenakan denda Akun disini gunakan adalah let fees collected atau let fee collected oke kita use Ya seperti itu oke kalau sudah kita oke ya seperti ini Lalu selanjutnya kita akan coba atur untuk link akun pembelian atau purchase akun ini Oke sama halnya dengan akun penjualan tadi Perhatikan jika penjualan tadi adalah yang aktif disini adalah akun receivable maka untuk liability akun for tracking payable Jika ada transaksi pembelian secara kredit maka muncul disini akan dicatat dengan menggunakan akun hutang dagang Ya maka pastikan disini akun akunnya adalah hutang dagang kemudian jika ada pembayaran ya hutang maka disini akan kita catat dengan menggunakan cash in bank Atau akan dikeluarkan dengan menggunakan cash in bank seperti itu Oke lalu lihat kebawah disini ada I can receive item without supply bin kosongkan biarkan saja diabaikan I pay freight on purchase ini jika ada beban angkut atas pembelian barang maka kita akan link ke akun beban angkut pembelian disini Oke disini ada freight paid ya kita link disitu Kemudian ada I track deposit sama disini tidak ada transaksi uang muka dalam pembelian barang kita lewati saja Kemudian I take discount for lead payment ini jika ada diskon atas pembelian barangnya maka kita akan link ke akun diskon pembelian atau disini purchase discount Oke yus lalu yang terakhir ada I pay charge for lead payment ini jika ada denda keterlambatan dalam membayar hutang kita Maka kita akan dikenakan denda kita lihat disini apakah ada denda atas keterlambatan membayar hutang disini Karena disini ada akun late fee expense berarti ini yang kita gunakan Oke yus oke ya itu untuk akun atau link akun yang dibutuhkan seperti itu kira-kira Oke langkah selanjutnya setelah link akun selesai maka kita akan coba atur sistem myopnya Yaitu cara mengatur sistem myop kita gunakan setup kemudian preference ya kita masuk ke preference Oke disini banyak tab menu disini yang perlu kita perhatikan disini adalah kita masuk satu pertama dari sistem Untuk sistem untuk sistem biarkan seperti ini kemudian untuk Windows nya perhatikan untuk Windows Untuk show currency symbol in Windows ini kita buang kemudian untuk atau automatically check atau automatically check spelling in text fill nya ini kita non aktifkan oke seperti ini jadi biarkan yang aktif adalah use use ECV use ECV when dan seterusnya itu dan seterusnya ini ya ini biarkan aktif kemudian kita masuk ke report form Oke untuk report sendiri ya kita coba buang untuk include currency symbol nya kita buang kemudian untuk include currency symbol in from nya check nya ini kita juga buang ini biarkan ini saja yang aktif seperti itu oke terus selanjutnya untuk banking nya Untuk banking ini kita buang checklist nya ini kita aktifkan untuk yang one for duplicate check number system Oke seperti itu lalu kita masuk ke sales nah untuk sales ini kita coba kita buang untuk one if customer nya Kemudian ini juga kita buang lalu setelah itu kita klik yang one for duplicate nya ini Oke yang ini kita buang saja ya lalu selanjutnya kita akan coba atur termin penjualannya sekaligus disini ya Terminnya disini oke terminnya disini untuk payment is due nya kita ambil give in given of day nya Kemudian diskon day itu diskon ya kita lihat disini disoal jika ada diskon apakah ada diskon penjualan disini Oke disini untuk terminnya sendiri untuk penjualan adalah 1 per 10 ya net 30 atau 1 per 10 n per 30 Kemudian disini ada denda 1 persen seperti itu oke ini termin ini kita akan coba masukkan ke termin dalam my office disini Oke disini diskon day nya adalah 10 hari kemudian jangka waktunya hutang jangka waktunya adalah 30 hari untuk pihutang Disko nya tadi adalah 1 persen dan ada denda sebesar 1 persen Untuk tekotnya PPN ini kita coba masukkan adalah PPN ya ini untuk pajaknya pajak pertamaan nilai Untuk frek tekot atau bebannya beban angkut ini kita aktifkan untuk yang NT nya Jadi untuk pajak ini dikenakan untuk setiap adanya pembelian atau penjualan setiap adanya penjualan barang Maka akan dikenakan pajak PPN sedangkan beban angkut atas barang yang kita jual itu tidak dikenakan PPN seperti itu Lalu oke ya lalu untuk purchase nya masih sama ini kita buang kita buang untuk aktifkan yang ini Oke ini kita buang kemudian kita masuk ke termin pembeliannya Oke seperti halnya tadi untuk termin penjualan termin pembelian kita masuk ke in a given of day aktifkan ini Kita lihat disini untuk kebijakan termin pembeliannya disini untuk pembelian adalah terminnya 2 persepuluh net 50 Ada 50 hari ini jangka waktu utangnya Kemudian ada denda 1 persen Kita coba masukkan kesini untuk diskon day nya itu adalah 10 hari Kemudian ada jangka waktunya ada 50 hari pembelian jangka waktu utangnya Diskon for only payment nya disini adalah 2 persen Oke ini sama untuk take code nya ini kita aktifkan PPS sedangkan frag tech nya ini kita aktifkan NT Oke ya seperti itu Oke ini saya rasa biarkan untuk security dan inventory nya Ya seperti itu Jika akan diberi kode atau pengaman security ini bisa diaktifkan Tapi saya rasa tidak perlu ya kita ukurasannya langsung Ya seperti itu Oke jadi tadi yang pertama adalah kita coba atur pajak dengan cara list Kemudian take code Disini ada beberapa jenis pajak Kemudian kita hapus Kita hanya menyisakan untuk yang GST atau good and service tag tadi Kemudian dan NT ini kita sisakan kemudian yang GST tadi kita ubah atau kita ini jadi PPN Lalu kemudian kita juga tadi sudah mengatur link akunnya Ya jadi ketiga akun ini Kemudian yang selain adalah kita coba atur Untuk sistem myop nya Oke saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini Kita bahas selanjutnya adalah Bagaimana cara meng-input data customer serta Daftar piutangnya dan daftar supplier serta daftar saldo utang Cukup terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa